Lalu bagaimana kita dapat mengenali potensi becana gunung api telah terhubung bersama kami ada Ketua Tim Gunung Api, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Pencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Miral Heru Ning, Tias Desi Purna Masari. Selamat pagi Mbak Desi. Selamat pagi. Apa kabar Mbak Desi, terima kasih atas waktunya untuk obrolan pagi hari ini. Ya Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Mbak Desi, ini kan kita tahu ada beberapa kejadian gunung erupsi begitu ya beberapa waktu lalu. Ini kenapa ya fenomena meletusnya gunung berapi ini seakan kompak gitu terjadinya. Misalkan satu meletus kemudian akan diikuti oleh letusan gunung lainnya. Seakan resonasinya itu menyebar begitu dan diikuti dengan gunung-gunung yang lainnya. Ada penjelasan ilmiahnya nggak sih terkait dengan hal ini? Ya, untuk gunung api erupsi sendiri merupakan fenomena alam yang sudah natural terjadi dan ini merupakan salah satu tugasnya dari gunung api untuk erupsi. Namun, waktu gunung api itu erupsi, dia itu memiliki periode dan juga siklus tersendiri. Dan banyaknya fenomena gunung api yang erupsi memang di Indonesia ini kita memiliki 127 gunung api aktif. Yang mana siklus daripada erupsi gunung api ini masing-masing bisa saja bertemu dalam waktu yang bersamaan. Dan inilah yang menyebabkan gunung-gunung api ini aktif dan kebetulan memang kesannya secara bersamaan gitu. Padahal sebenarnya mereka memiliki siklus sendiri dan mereka bertemu di waktu yang sama. Oke, tapi kan kemarin ini kita juga lihat ya letusan gunung ruang juga menjadi perhatian media internasional begitu ya. Tapi secara spesifik, erupsi gunung ruang dengan erupsi gunung lain itu apa sih perbedaannya? Ya, untuk ada pun karakteristik erupsi gunung ruang sendiri memiliki tipe erupsi yang eksplosif. Tipe erupsi eksplosif ini menghasilkan produk gunung api berupa awan panas, kemudian lontaran lava pijar dan juga abu vulkanik. Nah, untuk tipe eksplosif sendiri itu menghasilkan aliran lava. Jadi untuk tipe daripada erupsi gunung ruang itu waktu pertama kali terjadi pukul tanggal 15 April 2024 itu maksud saya 16 April 2024 ini masih tipe evulsif atau berupa aliran lava. Kemudian tanggal 17 April 2024 itu pukul 1 lebih 35 wita. Ini sudah mulai berganti tipe menjadi eksplosif dan mengeluarkan awan panas berupa lontaran lava pijar. Oke, dan juga ada potensi tsunami-nya kemarin ini juga cukup membedakan begitu ya dengan gunung-gunung lainnya karena sempat ada peringatan potensi tsunami juga ya Mbak Desi? Ya, betul. Untuk khususnya gunung-gunung api yang berada di Pulau Gunung Api ini memang memiliki potensi untuk tsunami contohnya di Anak Rakatau dan memang beberapa kali kejadian untuk tsunami di Anak Rakatau dan di Gunung Rokatenda juga ada potensi tsunami dan salah satunya di Gunung Ruang. Ini juga memiliki dalam sejarah itu tahun 1971 itu terjadi tsunami dengan ketinggian 25 meter dan mengarah dan berdampak pada sisi barat Pulau Tanggulenda. Oh, begitu. Jadi sudah pernah terjadi sebelumnya di 1970-an. Berarti kalau bicara soal potensi kerusakan, seberapa besar sebenarnya potensi bencana yang mendatangkan kerusakan dan juga korban jiwa dari banyaknya gunung api aktif begitu di Indonesia ini? Ya, sebenarnya kunci daripada erupsi gunung api ini adalah mitigasi di mana mitigasi memiliki tujuan untuk meminimalisir korban baik secara material maupun korban manusia seperti itu dan ini merupakan salah satu tugas dan fungsi daripada pusat organologi dan mitigasi bencana geologi untuk memitigasi daripada bencana erupsi gunung api. Dan salah satu yang kita lakukan adalah memberikan sosialisasi dan juga koordinasi kepada stakeholder, sosialisasi kepada masyarakat bahwa mereka tinggal di daerah bencana karena kan kadang ada masyarakat yang mungkin entah pindah dari mana kemudian berkedudukan di area gunung api yang mungkin mereka tidak menyadari akan potensi daripada bencana erupsi gunung api tersebut. Oke, artinya kan ini bukan yang pertama kali sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu kemudian berkali-kali begitu ada di sejumlah lokasi juga begitu ya. Apa yang bisa dipelajari atau apa yang bisa diwaspadai begitu oleh masyarakat termasuk salah satunya untuk mencari tahu begitu level gunung yang akan didaki misalnya ataupun mereka yang tinggal di sekitaran lokasi bencana juga seperti yang Anda sebutkan. Apa yang bisa diketahui oleh masyarakat, Mbak Desi? Untuk masyarakat ini diharapkan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya baik bisa di internet maupun bisa datang langsung ke pusat organologi dan mitigasi bencana geologi. Kami menyediakan website yang berisi tentang status gunung api dan juga aktivitasnya pada saat ini dan update secara real time. Untuk website yang bisa diakses itu ada di Magma Indonesia, bisa ketik di Google ya. Kemudian ada di portal mitigasi bencana geologi. Di sana juga menyediakan informasi terkait aktivitas gunung api dan juga potensi serta rekomendasinya. Oke, nah tapi kalau kita tahu kan kalau misalnya untuk informasi erupsi gunung api itu biasanya kalau sudah erupsi begitu, Mbak Desi. Tapi bisa nggak sih kira-kira tim gunung api ini memprediksi begitu ketika ada aktivitas ataupun gerakan gunung api yang sudah akan erupsi sehingga bisa dimitigasi sebelumnya, jauh-jauh sebelum dia mengeluarkan lahar ataupun lain sebagainya. Ya, untuk gunung api sendiri memang memiliki salah satu tipe yaitu ketika mau erupsi itu memiliki tanda-tanda yang seharusnya kita bisa membaca. Namun tergantung daripada kita sebagai manusia untuk membaca daripada tanda-tanda alam ketika erupsi ini mau meletus. Dan salah satu upaya daripada kita membaca untuk gunung yang akan erupsi ini kita memasang peralatan di area gunung api dan juga di beberapa lokasi di area puncak. Ini salah satunya adalah memasang alat seismic atau kegempaan, rekaman kegempaan dan ini salah satu yang bisa mengindikasikan adanya gunung api ini mau erupsi. Namun tidak semua gunung api ini memberikan tanda-tanda salah satunya adalah gunung api yang memiliki tipe kreatif. Ini biasanya sulit untuk kita menentukan apakah gunung ini akan erupsi atau tidak. Dikarenakan erupsi kreatif ini merupakan erupsi yang suhu daripada magma ini bertemu dengan air dan kita tidak bisa memperkirakan kapan mereka ini ketemu. Namun ini tidak disertai dengan adanya peningkatan aktivitas kegempaan. Sehingga ada beberapa peralatan yang kita pasang untuk mengetahui adanya potensi daripada erupsi kreatif ini. Oke, artinya tidak bisa diketahui seberapa tahun kemudian akan terjadi erupsi lagi. Seperti itu ya, tidak bisa dihitung begitu ya jadwalnya. Iya, betul. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Mbak Desi, Ketua Tim Gunung Api, Pesat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Ekeologi, Kementerian Adir Kisah Berdaya Mineral, Heruning TSDC Purnama Sari. Atas waktunya diobrol pagi. Salam sehat selalu Mbak Desi. Selamat menikmati.